Halo guys, balik lagi sama gue di game Ragnarok Origin hari ini adalah hari yang tidak tunggu atau lebih tepatnya saya tunggu ya update, job Royal Guard dan Sura dari Cempit kalau Royal Guard pasti dari Paladin jadi ya ini pasti banyak orang yang nunggu ini bukan gue doang disini gue mau bahas Paladin ini eh Paladin, sorry Royal Guard ini dari Build Spear ya Build Spear itu buat farming gue gak katakan sebagai DPS karena DPSnya jauh ya gue udah tes sebelum ini sebelum video ini gue buat gue udah tes DPSnya kurang banget ya tapi kalau untuk farming ya masih oke lah terus mainnya adalah main fungsi utamanya dia balik lagi ke tank gue udah coba juga tipe sacrifice plus apa namanya plus skill-skill Royal Guard itu ternyata bentrok ya disini gue contohin aja langsung ya ini masuk ke pembahasan langsung oke ada yang namanya buff warrior zeal dia nambahin attack 40% main besar terus 4 battle rack jadi 4 battle rack point and inviting 1150 pdmg on enemy jadi ya dia makan 4 battle rack kalau gak salah ya dan itu damage nya critical sebesar 1150% nah ini tidak bisa berbarengan dengan sacrifice nih gue contohin sacrifice tuh matir ya jadi kalau lagi warrior zeal pakai sacrifice sacrifice nya hilang langsung matirnya hilang langsung ya jadi gak bisa di build barengan sama sekali gak bisa ya menurut gue ya ini menurut pribadi gue ini gak bisa dibikin barengan jadi di build nya adalah full lester dan block soalnya kita main balik lagi critical ya karena disini skill nya kalian bisa lihat bukan overbrained stress slash stress slash ini bisa critical ya dan stress stress slash ini kita ambil pasifnya itu 8% 8% trigger apa trigger stress stress slash ini ya ini kalau mau lihat trigger nya dari mana oh ini yang gue habis tes tipe sakri ya jadi halberd of repentance terus shield nya itu nanti kita pakai ini automatic barricade karena disini dia ada yang nambahnya during king grace king grace king grace kalau gak salah ya ini skillnya ada namanya king grace king grace king grace nah ini nah ini sebenarnya shield untuk tipe tank tapi karena dia tambahin 15 oh gede ya ya shield nya bebas lah kalau untuk tipe tipe apa namanya tipe DPS apa gak di remove aja biar ASPD nya gede 240 339 jadi ya lumayan nanti kalau dimukul tambah sohey bisa nambah jadi 400 lebih lah oke kita bahas dulu ya dari shortman gue ambil seadanya dulu sampai 40 seperti biasa ada bass ada provoke ada endure terus increase sampai recovery ini 10 ya dari point 40 terus disini juga seperti biasa riding cavalier pokoknya yang buat unlock kebawah nah ini autoguard ini sebenarnya gak perlu ya sebenarnya gak perlu jadi kalian bisa alihin yang lain buat tambahan DPS misalkan aja mungkin ke apa terserah kalian lah ya terserah kalian mau pindahin kemana ini intinya gue buka dulu sampai 40 terus di paladin ya ini fortitude diambil wajib kenapa karena ignore ignore physical defense 20% itu lumayan terus spear quicken ini wajib karena nambahin critical juga sama ASPD 30% terus battle chan ini biasa kita main 2 2 1 ya 3 kali klik kayak gini 1 2 3 naik ya battle chan jadi buffnya permanen gitu terus ya battle chan misalnya gak gue ambil karena ini masih testing ya untuk farming aja paling untuk farming aja dulu untuk tr juga gua rasa sih masih kurang ya dps sama apalagi ada warlock ada rune knight terus ada white smith ya ada ya white smith perubahan apa mekanik ya ada mekanik tuh ini pasti jauh banget damage ini pokoknya ini diambil cuma untuk skill rekomendasi aja sampai di royal guard pt jadi kalau kita mukul nanti kita dapat yang namanya warrior resolve yang dapat dapat energinya lah kayak rk gitu kayak mekanik dan ini juga syarat untuk bisa naikin grip pun lanjut nah kita gak ambil yang ini karena ini adalah tipe shield ya ini tipe shield gak kita ambil dulu kita mau fokus di tipe offensive tipe attack ini warrior stance gue ambil 4 doang karena dia cuma naikin critical kalau level 5 berarti naikin critical 5 eh sorry for every for every 2 2 warrior berarti kalau 100 bagi 2 50 yang kita dapet 50 critical dari warrior stance ini terus di overbrain ini skill kita taruh di auto ya karena cooldown nya 8 detik ya ini lumayan ya jadi kalau kita overbrain musuh musuh terima 40% damage tambahan dari kita lanjut stress yang tadi ya ini bisa aja ditaruh di auto cuman nanti jatohnya nge-spam karena cooldown nya cuma 2 detik stress pukul 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 stress pukul pukul stress tapi ya kita coba nanti ya terus ini ada divine majesty kalau udah 100 warrior resolve warrior energinya itu nanti dia akan loncat area gitu oke nah ini yang tadi yang gue bilang nah buff kita ya buff attack disini ada shield of god ya buat defense defense ya damage taken reduce 20% mdmx taken reduce 20% jadi kita bisa dapat shield sebesar 5% max hp kita ya jadi kalau tipe tank ini GG banget nih pakai ini kenapa gue ambil karena ini akan nyambung ke nexus ya kita masuk langsung ke nexus dia akan nyambung di nah ini shield of god jadi kalau efeknya shield shield of god ini lagi nyala kita dapet 15% bonus damage tambahan ya jadi untuk nexusnya kita ambil 5 ini overwhelming untuk tipe shield jadi yang kita ambil ini absolute domain battle frenzy divine shield bliss unyielding sama indomitable will nah ini indomitable will gue belum dapet jadi kalau overbrain itu bisa ngeheal ya kalau kita nge-skill overbrain bisa ngeheal cuma 10% si chance yang gak gimana gimana gitu ya oke terus absolute domain nah ini sebenarnya untuk untuk defense juga ya tapi yaudah gak apa-apa simpen aja jadi kalau lagi aktif king grace movement speed part itu nambah 5% battle frenzy yang kita butuhin juga sresen slasher ini nambahin damage nya 20% setiap kita nge-skill ya terus divine bliss nah ini ini udah tadi unyielding oke oke jadi kalau darah kita dibom 40% damage nya bakal berkurang 30% tapi chance ya 5% cuma 5% chance nya so far nexus gak nexusnya gak bagus-bagus banget juga ini butuh debuff ya jujur aja kita masuk ke nebula nebula kita pakai yang sorry ini gantinya gimana sih nah kita pakai yang royal guard verusius warrior attack melee damage crit crit damage di level 20 nya setiap battle rack battle rack itu itu ya mungkin ini salah translate kayaknya si si warrior energinya itu loh yang sampai 100 kita gain critical hit lanjut di level 40 nya ketika battle rack kita di atas 50 mencapai 50 atau di atas 50 pt kita nambah 20% terus ini divine magistu itu yang loncat yang skill loncat jadi setelah kita ngeluarin skill itu damage kita naik 30% dan crit damage kita sebesar 10% selama 2 detik oke jadi skill yang ini ya kita langsung coba aja untuk untuk virus nya gue belum misi ya karena nanti aja buat reset reset nya nanti aja ini gue ganti dulu halbert udah ini gue ganti dulu ke tier oke sebenarnya bisa juga kalau mau main critical ya bisa juga pake white wing ya eh bukan white wing lagi rider pake rider juga bisa 90 menambah 9% ya lumayan atau king resenman juga boleh ya plus 15 3% attack great damage ya 1% ini juga boleh sih terserah kalian aja oke senjatanya ya ini plus 5 resen slasher resenya bisa critical dan damage nambah 18% plus 10 ada kemungkinan 3% kita nge-trigger overbrain ya terus 15 nya damage dari warrior zeal increase 0,5 kali kukuran warrior resolve jadi kalau misalkan 100 berarti ini 0,5 dikali 100 aja 50 oke gitu ya sekarang kita tes damage nya oke gue gak yakin sih dia bisa nyaingin nyaingin rk kita coba di buff format oke oke cuma berapa 8 10 juta ya 12 juta 13 juta 15 juta ini ini warrior resolve ya ini yang disebut warrior resolve jauh guys rk gue bisa sampai 40 juta ini cuma 12 juta ya rk gue di buff omit bisa 40 jutaan dps ya terus kalau kita masukin kes saja kes saja ya tes selamat menikmati jelek ya kalau ditambahin oke jadi kurang lebih seperti itu tipe apa namanya tipe spearnya nanti gua akan bikinin tipe shieldnya ya ini abis ini langsung gua upload dulu sembari nunggu uploadan gua akan bikin tipe shield atau tipe tank mungkin aja bisa jadi ada di PS juga ya dari T kita lihat nanti oke segitu dulu kalau suka di like boleh dibantu di share sepatu temen-temennya yang udah pada semi-semi pensiun ngeliat wah ada real guard nih mau balik lagi main gitu kan sama tolong bantu di subscribe biar saya lebih rajin lagi bikin videonya sampai disini dulu sampai ketemu di next video bye bye